Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan, apa kabar? Sehat? Ya, Alhamdulillah Bisa bertemu lagi Barang saya Walaupun hanya lewat Youtube ya teman-teman Yang belum subscribe silahkan Diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen Dan di share Agar saya bisa mengembangkan channel ini Lebih baik lagi, lebih bermanfaat Lagi tentunya, baik Pada video kali ini teman-teman Saya ingin membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya Menambahkan audio Untuk perangkat sebuah radio transiper Dari Kenwood TR 9000G Ya, ini dia radio ini Nah, radio ini Saya akan Gunakan audio tambahan ya Saya berasal dari Sebuah preamp Dari sini ya Audionya Nah, dari sini audionya Keluarnya Berupa Preamp ya Nah, kemudian Dari preamp Masuk ke Bagian PTT Nah, seperti ini ya Kemudian Di bawahnya akan saya kasih box Seperti ini nih Nah, seperti ini Ya, seperti ini Dan saya berbicara di Mic Dynamic Di mic ini ya Nah, di mic ini saya bicaranya Ya Baik, ini radionya TR9000G teman-teman Apa saja yang diperlukan Oke Saya membutuhkan Sebuah konektor ya Tentunya ini ya Ini Konektor Female 6 pin Ini bisa teman-teman dapatkan di toko online banyak Ataupun teman-teman yang dekat dengan toko elektronik Ini juga banyak teman-teman ya Ini 6 pin Yang kedua Teman-teman membutuhkan Ini RCA ya Ini nanti gunanya untuk masuk ke Bagian output dari preamp Yang ketiga teman-teman Membutuhkan kabel Ya Mau kabel audio boleh Kalau saya ini Kabel bekas jaringan komputer Ini panjangnya Silakan saja Terserah teman-teman beberapa panjang ya Dan satu lagi Teman-teman membutuhkan ini Ini dia Untuk Push on ya Dan satu kotak Ini kotak bekas lah ya Nanti kotaknya dikasih bolongan Untuk kabel Ini dalamnya nanti Masuk bagian untuk PTT Ya Nanti saya akan simpan Pijit Bicara Lepas Mati Jadi Sederhana alatnya Hanya Empat buah alat Dan Seperangkat Free M nya teman-teman Baik Saya akan rakit dulu Alatnya Langsung Kita coba Apakah berhasil Oke Ini kalau dari harga ya teman-teman Ya ini Harganya Ya di bawah Di bawah 20 ribu lah Ini ya Ini kan saya pakai bok bekas Ini sweet on Harganya 4 ribu Kalau ini harganya Hanya 10 ribu Dan ini harganya 4 ribu Kalau ini Saya bekas Cerai bekas aja ya Baik Sekarang saya akan rakit dulu Teman-teman Proses rakitannya Penyoderannya Ini akan saya skip saja Nanti akan saya ceritakan Seperti apa Hasil rangkaian Dari perkabelannya Baik Teman-teman Sekarang saya sudah Pasang ya Sudah saya rakit ya Jadi Warna Ijo Itu adalah Untuk PTT Warna Oren Itu untuk Mic Teman-teman Sedangkan Kedua buah Ground nya Menggunakan Pin Paling Paling Tengah ya Pin yang tengah Jadi ground nya Saya Satukan saja Antara ground Untuk PTT Dan ground Untuk mic Isoder Ke bagian Pin Paling tengah ya Nah Sekarang posisinya gini Yang ijo Itu untuk Mic E-PTT Yang oren Untuk mic Jadi gini posisinya Nah Gini ya Nah Jadi Yang Paling Kiri ya Kiri dari Rekan-rekan Yang dekat jempol saya Ya Yang paling bawahnya Itu adalah Box Untuk Input Mic Positifnya ya Nah Yang Atasnya Masih dekat jempol saya Itu adalah Untuk PTT Plus nya ya Sedangkan Yang tengah itu adalah Ground Jadi Dua-duanya Ground Saya samukan Ke bagian tengah Ini Hasilnya ya Ini kurang fokus ya Teman-teman ya Ini ground nya Satu ini Tengah Ijo Untuk Mic Eh Untuk PTT Dan oren Untuk mic Teman-teman Ya Jadi yang lainnya Untuk Nurunin Frekuensi Saya gak pake lah ya Nah Ini dia untuk Ke Input Ke mixer Atau ke Preamp nya Ya Oke Keliatan Nah Ini nanti Kabel Ijo Sama Ijo Putih Atau PTT Itu nanti Akan saya Masukkan ke Box Ya Teman-teman Kedalam ini Nanti akan saya Solder Ya Oke Nanti akan saya Solder Akan saya pasang Box nya Jadi untuk Susunan kabel nya Sederhana Seperti ini ya Bisa jelas Teman-teman ya Oke Nah Gini ya Yang bawah Untuk Mic Yang atas Untuk PTT Sebelah Dekat tangan saya Ya Dekat-dekat Pelunjuk saya Yang tangannya Itu ground Dua-duanya Oke Baik Teman-teman Ini sudah Saya pasang Sudah Saya set Ke radio nya Ya Seperti ini Ya Sekarang Tinggal Kita coba Apakah Cara ini Berhasil Oke Saya menggunakan Ini aja Buat monitor nya Ya Handy Transshipper Dan saya Akan langsung saja Pijat-pijat Saya bicara disini Teman-teman ya Nah Saya bicara Menggunakan Mic Condensor Amic Dynamic Kemudian Saya menggunakan Output dari Mixer Dan untuk Output dari Mixer Sebetulnya Terserah sih ya Mau dari Mixer Boleh Ataupun Mau dari Free M pun Gak masalah Ataupun Mau dari PCD pun Gak masalah Bisa ya Cuma kebetulan Saya akan coba Di Mixer Saja Oke Perhatikan Teman-teman Ya Cik Sorry Cik Satu Dua 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 Iya Sorry Terlalu feedback Ya Sebentar Sebentar Cik Satu Dua Dua Dak Dak Iya Ada eho nya Ada eho nya Bentar Bentar Itu udah kelihatan Teman-teman ya Eho Efek eho nya Sudah ada Saya coba lagi Cik Satu Dua Tiga Satu Dua Dua T Satu Ya Itulah Teman-teman Ya Kita sudah Berhasil Untuk membuatnya Ya Kita bisa Tambahin Efek eho Ini eho nya Kepanjangan Sebentar Eho nya Kepanjangan Ya Segini saja ya Ya Begitu Hasilnya Terima kasih ya Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Saya Yeng Sampai ketemu Di video-video saya Selanjutnya Cek Satu Dua Dua Satu Cek Satu Dua 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 Tese Tese Dua Dua